12 tahun yang lalu, dua bayi perempuan yang unik lahir. Si kembar Aileen dan Mia Johnson. Aileen punya kemampuan yang berhubungan dengan api dan sifatnya berapi-api. Sudah pagi sekarang? Diamlah mesin yang jahat, aku sudah bangun. Itu lebih baik. Baiklah saatnya memulai hari baru. Apa yang bisa lebih menyegarkan daripada musik rock yang panas? Luar biasa, aku perlu sedikit latihan sekarang. Tapi adiknya Mia diberkahi dengan kekuatan dingin dan temperamen seperti es. Tidak, jangan pagi. Menyenangkan kalau bisa tidur lagi. Ya, saatnya bangun. Aneh, kenapa kamar ini tiba-tiba jadi sepi? Oh Aileen, kau kenapa? Bangunlah saudariku. Aku tidak mengerti. Oh iya, aku membekukan alarm. Waktu ikut berhenti. Ayo, hangat kembali. Ini juga bisa. Aileen? Mia, tadi itu apa? Aku merasa aneh. Ada apa? Tidak apa-apa. Aku tidak melihat apapun. Ayo siap-siap kuliah. Ah, suatu hari kita akan bersama. Kita pasangan sempurna. Dia itu keren. Sangat keren. Tidak seperti sinar itu. Reku yang berapi-api lebih baik. Tidak, dingin lebih bagus. Tidak benar. Kau mau berkelahi ya? Ayo, kau tidak bisa mengalahkanku. Pengalihan yang bagus. Oh iya, aku ke kamar mandi dulu ya. Apa? Aku duluan. Terima kasih membukakan pintu. Tidak, ini tidak adil. Dasar licik. Baiklah, Tuan Crackshell. Kita tunggu. Kenapa ini lama sekali? Kamar mandinya milikmu. Akhirnya. Aduh, panas. Kau bisa melelehkan pegangannya nanti. Lain kali kubekukan pintunya lebih dulu. Nah, temanku, ini waktunya mandi santai. Selamat berenang. Bagaimana airnya? Oh tidak, ini terlalu panas. Mia, aku lupa meninginkan kamar mandi. Saudariku. Oh tidak, Mia. Cepat, harusnya berfungsi. Oh, semoga belum terlambat. Sudah waktunya. Mia, kau tidak apa-apa. Kurasa iya. Aku sangat takut. Kukira kau akan mencair selamanya. Jangan tinggalkan air panas di bak mandi lagi ya. Aku lapar. Ayo sarapan yang banyak. Aku akan buat roti lapis kesukaanku. Bagaimana kau bisa makan itu? Dengan senang hati. Ini lezat. Iyuh, kurasa tidak. Aku memulai pagiku dengan es kopi. Ini enak. Dan sangat dingin. Mia boleh minum esnya. Dan aku punya cabai di sini. Satu tidak cukup untukku. Untuk membuat roti lapis paling enak sedunia, kau perlu memakai cabai sebanyak mungkin. Seperti ini. Tapi masih ada yang kurang. Aku akan segera kembali. Jangan sentuh rotiku. Tidak akan mau kusentuh. Selamat pagi, anak-anak. Anak perempuan ayah penuh perhatian dengan membuatkan sarapan. Bagus sekali. Nyam, nyam, nyam. Tidak, ayah. Jangan. Ya, secara umum. Aku seperti sudah menelan lahar. Oh, ya ampun. Aku bawa saus. Ayah, Mia lari. Berhenti. Ayo bersih-bersih apartemen. Iya, ayah akan senang. Cepat, ambil kemocengnya. Aku harap ini berfungsi. Ayah, apa yang terjadi? Menurut kalian apa? Omong-omong, kalian belum pergi kuliah juga? Kami tidak bisa pergi. Ada badai salju di luar. Ayah lihat, jalanan tertutup salju. Tidak bisa jalan. Iya, benar. Badai salju, ya? Hmm, begitu rupanya. Ayah mengerti, sayangku. Tapi, Mia, ayah lihat di cermin kau melakukan sihir. Bukan aku. Rencananya tidak bagus. Bagaimana bisa lupa soal cermin? Hentikan trikmu itu. Ayah James sangat mengenal kemampuan istimewa dari para putrinya. Kampus sudah menunggu. Ayo, kalian harus pergi. Baiklah. Jangan lupa pakai penutup telinga. Kalian tidak mau kedinginan, kan? Maafkan aku, Eileen. Kukira ayah tidak akan tahu dan kita bisa di rumah. Tapi tenanglah, aku bawa payung. Bisa membantu. Oh, ternyata tidak. Kenapa tidak kau hentikan badai saljunya? Menghentikan itu lebih sulit. Kenapa kau tidak buat cuaca lebih hangat? Aku tidak mau merusak sihirmu. Dan aku... Baiklah, kita berdua gagal. Oh, ada Ray. Pria paling keren di kampus. Hei, apa yang sedang dia lakukan? Terlepas dari semua perbedaan mereka, Mia dan Eileen punya lebih banyak kesamaan daripada sekedar penampilan. Mereka berdua jatuh cinta pada pria yang sama. Hei, jariku. Tidak masalah. Aku tidak akan mudah menyerah. Kecantikanku akan memenangkan hatinya. Hei, Ray. Mia, kau menakjubkan. Apa? Aku juga bisa. Bahkan lebih baik. Tampaknya ini akan menjadi pertempuran sungguhan antara es dan api. Siapa yang memenangkan perhatian Ray yang tampan? Mia yang dingin atau Eileen yang panas? Ray, aku sedang bicara. Iya, itu tadi. Dia sekarang bicara denganku. Masih banyak yang kami diskusikan. Tidak, tidak bisa. Maaf ya, aku harus pergi. Lihat, dia kabur. Itu adalah salahmu. Sepertinya mereka berdua sama-sama kalah. Guru filsafat yang baru sangat lucu. Apa-apaan ini? Baru ku beli dan tintanya sudah habis. Tidak bisa menulis. Teman-teman, ada yang punya pulpen cadangan? Pelajaran seperti pertunjukan. Pulpen untuk dia segalanya. Oh tidak, kosong. Maaf, Ray. Tidak ada. Tunggu. Mia, aku punya ide. Apa? Kita ubah pulpennya menjadi bara beku. Ups, selesai. Ray, kau bisa menulis dengan ini. Ups, kami sedikit terlalu antusias. Sedikit? Menurutku tidak begitu. Tapi tidak masalah. Terima kasih. Setidaknya bisa aku selesaikan tugasku. Cuma ini yang tersisa dari penelitianku. Bagaimana bisa terjadi? Jadi, ternyata perasaan panas Aileen terhadap Ray sulit untuk dikendalikan. Mia mungkin punya sifat yang terkendali. Tapi bahkan seorang introvert pun bisa menemukan dorongan seni saat mereka sedang jatuh cinta. Siapa itu? Mia, hai. Boleh aku masuk? Aku tidak mengganggu, kan? Ray, hei. Tentu. Masuklah. Tunggu dulu. Aku bawa sesuatu. Beruang? Kau baik sekali. Itu untukku? Apa? Bukan. Aku bawa untuk saudarimu. Tidak. Tidak. Tidak mungkin. Aileen, ini untukmu. Wow, terima kasih. Hentikan. Kembalikan. Ini beruangku. Kenapa begitu? Ray memberikan untukku. Tadi dia mau berikan untukku. Tidak untukku. Milikku. Tidak milikku. 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 Tidak, tidak. Itu beruangku. Oh, Rayku. Ah. Biuh. Hanya mimpi. Itu mimpi yang mengerikan. Kau baik-baik saja. Mau coba ini? Tidak? Ya sudah. Aku baru bermimpi buruk. Tapi untungnya itu hanya mimpi. Ceritanya keren sekali. Tapi kasihan dengan gunung esnya. Kapal sebesar itu menabraknya. Iya. Aku tidak suka drama. Tapi film itu cukup bagus. Sekarang bukalah matamu. Ray, aku terbang. Ini momen favoritku. Sangat pengaruhkan. Aku tidak bisa menonton tanpa air mata. Itulah cinta. Benar. Oh, tidak. Coklatnya jadi hangat. Kau mau? Tidak. Oh, aku memimpikan perasaan seperti mereka. Aku juga, saudariku. Hei, ini kosong. Bisa ku perbaiki? Penggemar film bisa menggunakan kemampuan seperti Aileen. Siapa yang bisa menolak popcorn saat menonton film kesukaan mereka? Hei. Nyam, nyam, nyam. Ini enak. Terima kasih, saudariku. Sama-sama. Itu sudah cukup. Iya. Emosi ini membangkitkan nafsu makanku. Kau mau memanggang ayam? Tidak masalah. Beri waktu sebentar. Selamat makan. Aku tidak bisa makan semua. Baiklah, akanku bantu. Ups, kenapa laptopnya mati? Aku mau nonton sampai selesai. Ups, di sini jadi panas dan laptopnya kepanasan. Semoga tidak terbakar. Coba ku dinginkan. Aku tidak sengai. Aku sangat suka. Itu sangat menarik. Kau meminta bantuanku. Tapi kau lakukan tanpa rasa hormat. Film ini membuat aku merinding. Kau tidak punya rasa persahabatan. Jangan panggil aku ayah baptis. Oh, tidak akan mau berada di posisi toko utama. Tidak mau. Iya. Hei, sayap ayammu. Oh, aku sedikit tegang. Tidak masalah. Filmnya memang seru. Sayap ayammu membeku. Ini tidak bisa dimakan. Apa itu? Ayo, beraksi. Oh, jangan tekan belnya. Oh, pintunya terkunci. Untung aku bawa peralatan keren untuk mencuri. Kebutuhkan alat khusus. Aku akan pilih yang tipis. Aku pakai yang ini. Aku bisa mencuri semua barang-barang. Kita harus lakukan sesuatu. Telepon polisi. Iya, aku akan menelpon. Aku coba menghentikannya. Halo, ada yang ingin merampok kami. Itu keputusan buruk karena ingin mencuri di apartemen ini. Tidak mudah mencuri semua barang berharga dari tempat ini. Tinggal sedikit lagi. Selesai. Penjahatnya tertangkap. Ada apa ini? Polisi. Hei, apa ini? Barang bukti? Kembalikan. Kau punya apa di sini? Oh, mengemaskan. Aku mau yang bentuk kaktus. Maksudku, kita ke kantor polisi, anak muda. Tapi aku tidak bisa bergerak. Tanganku membeku. Yeay, kita selamat. Ayo, tos. Aduh, kau membakarku. Dan tanganku membeku. Kita harus mulai pakai sarung tangan. Oh iya, kau benar. Uh, hai ibu. Mia dan aku sedang menonton film. Sudah berapa kali ibu suruh untuk membersihkan kamar? Ada sayap ayam bertebaran. Selain itu, banyak debu. Lihat, debunya tebal sekali. Apakah sulit mendengarkan perintah ibu? Kalian tidak membantu ibu. Sepertinya mereka merasa sangat bersalah. Mia, kau tahu harus apa? Iya, ku coba menenangkan ibu. Ibu, kami hanya sedang menonton film yang disarankan para pelanggan. Iya, bu. Tolong maafkan kami. Kami memang bersalah. Kami akan membereskan kamar, ya? Tentu saja. Bagus sekali, adikku. Oh, baiklah. Tapi kalian harus berjanji. Kami berjanji. Benar, bu. Ngomong-ngomong, bagaimana waktu kami dilahirkan? Iya, ayo ceritakan, bu. Iya, bu. Baiklah. Sekarang duduk dan ibu ceritakan semua. Ah, kejadiannya 18 tahun lalu. Ah, aduh. Ayo, ayolah. Tarik nafas sedikit lagi. Ah, apa itu? Bayinya sehat. Oh, ayah. Ini bayimu. Kuserahkan padamu. Kau hebat sekali, sayang. Oh, tunggu. Ada satu lagi. Pelan-pelan. Ah, ah, ah. Kau melahirkan bayi-bayi yang tidak biasa. Ini dia, bayi perempuan lagi. Selamat, ya. Terima kasih, dokter. Baiklah. Semua baik-baik saja. Ah, aku merasa pusing. Itu ceritanya. Tapi ibu tidak membatalkan bersih-bersihnya. Ya, baiklah, bu. Saatnya mandi sebelum aku tidur. Wow, kau kura-kura lamban. Hahaha, buka pintunya. Dia mulai lagi. Itu kan curang. Aku tahu harus melakukan apa. Cepat, mandi air hangat. La, 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 la. Sekarang air panasmu berubah menjadi air es. La, 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 la. Oh, tidak. Kenapa dingin sekali? Aku bisa membeku. Hei, gadis beku. Rasakan itu. Ayo, keluar dari kamar mandi. Ah, diam di sini, ya. Aku akan menutupimu agar kau bisa mencair sedikit. Sekarang aku akan mandi. Mereka melakukan lelucon lagi. Terima kasih, ibu. Airnya tiba-tiba jadi dingin. Apa yang sedang terjadi? Sepertinya aku tahu masalahnya. Baiklah, adikku. Saatnya sedikit menghangatkanmu. Mandi air dingin menyegarkan. Sempurna. Aduh, ada yang tidak beres. Kenapa airnya panas sekali? Apa yang terjadi? Baiklah, aku punya jalan keluarnya. Sekarang aku bisa mandi lagi. Oh, kau sudah selesai? Bagaimana tadi? Baiklah, kali ini kau menang. Tapi aku menantangmu. Aku terima. Skornya 0-1 untukku. Jadi persaingan antara es dan api sudah dimulai. Lalu siapakah yang akan menang? Ayo bermain dam dengan senang hati. Bermain jujur, ya? Tentu saja. Tapi aku punya bidak-bidak spesial. Es batu membantuku menang. Baiklah, bagaimana denganmu? Punya rencana tidak? Tentu saja. Ini, lihat. Kekuatan api seperti biasa akan membelaku. Oh, jangan banyak bicara. Aku maju duluan. Hah, lalu? Tunggu sebentar. Baiklah. Minus 1. Lihatlah ini. Selamat tinggal, es batu licin. Ini pasti akan menjadi rekor di dalam sejarah. Kemenangan sudah kukantongi. Astaga, aku harus bagaimana? Hmm. Sekarang aku akan pikirkan cara yang terbaik untuk membuat gerakan. Baiklah, kuberikan beberapa detik. Tunggu sebentar. Hei, kau tidak boleh begitu. Kau mengulur waktu supaya es batuku mencair. Oh, tidak begitu. Kau curang. Ini, lihat ukuran mereka yang mengecil. Kau curang. Aku bermain sesuai aturan. Bukan salahku kalau bidakmu menjadi kubangan. Kau menyebalkan. Ayo bermain sekali lagi. Ini tantangan baru. Video game. Berhati-hatilah, saudariku. Kau tidak bisa mengalahkanku dengan joystick itu. Apa kau takut? Memangnya kau siapa? Baiklah, tunggu. Aku juga punya joystick yang bagus. Ayo kita mulai. Oh, aku sangat takut. Doakan aku berhasil, sayang. Jangan khawatir, Ray. Aku pasti menang. Pertarungan mereka berdua seperti pertarungan sengit. Apalagi jika itu berubah menjadi pertarungan elemen. Itu tidak akan berlangsung lama. Teruskan. Oh, ini sangat panas. Tidak, jangan gunakan air. Tidak, tidak. Jangan lakukan. Hooray, aku menang. Tidak mungkin. Terimalah kekalahanmu. Skor kita satu sama. Oh, ibu datang. Hai, ibu. Ibu tidak melihat kalian memegang lap atau sapu? Oh, iya. Kami baru akan mulai bersih-bersihnya. Ayo kerjakan. Teman-teman, Ray keluar dari kampus kita. Apa? Apa? Iya, benar. Ada anak baru lagi yang datang. Apa? Benarkah? Bagaimana dengan Ray? Sampai jumpa lagi. Kira-kira dia seperti apa ya? Uh, ini anak barunya. Maafkan kami ya. Kami tidak sengaja. Itu tidak masalah. Wow. Iya. Sepertinya semua gadis akan terpikat dengan pesona pria yang menarik itu. Dia sangat berkelas. Da, Ray. Dia pria baru kami. Tidak apa-apa. Nanti juga akan kering. Ini memalukan. Kita harus segera memperbaiki masalah ini. Aku punya celana cadangan. Aku punya kaus. Akanku ambilkan. Ini, ambillah. Oh, terima kasih banyak. Ini lebih baik. Hei, kenapa kausnya ada bekas terbakar dan celananya dingin? Di kantongnya ada banyak es batu. Ah, ngomong-ngomong. Terima kasih banyak. Aku harus pergi sekarang. Aku sangat kedinginan. Kita sudah buat yang terbaik. Iya, maksudku begitu. Dia itu tampan sekali. Iya, benar. Robert, aku mau menyalin PR-mu. Dia selalu mengirim pesan untuk siapa. Dia selalu tertawa sendiri. Apakah dengan gadis lain? Kenapa dia sangat senang? Wow, aku tidak tahu burung unta bisa terbang. Maaf, aku terlambat. Ini lucu. Masuklah, Mia. Tempat dudukmu sudah menunggu. Dan Mia juga. Tunggu, apakah mereka saling bertukar pesan dan mengambil suap foto? Jika tidak mencari tahu yang dilakukannya sekarang, adikku akan merebut pacarku. Aku harus menggunakan sihir api. Tidak ada pesan lagi. Aduh, jari-jariku terbakar. Apa yang kau lakukan? Semoga ponselku tidak rusak. Ah, ponselku rusak. Seperti jelly atau slime. Ini mimpi buruk. Bagaimana aku bisa menelpon ibu? Rasakan itu. Aileen, kenapa kau jadi marah? Apa kau yang lakukan? Semua ini gara-gara kau. Apa? Gara-gara aku? Coba jelaskan. Kenapa menggodanya dengan mengirimkan pesan? Aku tidak menggodanya. Aku ngobrol dengan Ray. Dia ceritakan kampus barunya. Oh, tidak. Rasa cemburu dan emosiku tidak membantu sama sekali. Tetap perhatikan bolanya. Sekali lagi, mereka punya konflik yang tidak masuk akal. Rasakan itu. Ha, ha, ha. Kau tidak bisa mengalahkanku. Kita lihat saja. Bola melengkung. Omong kosong. Oh, tidak. Aku tidak bisa. Hah, kendali batmu sama jeleknya dengan kendali raket. Apa kau bilang? Baiklah, tunggu dulu. Oh, tidak. Rasakan pukulan andalanku. Serangan panas api membara dari Aileen. Ah, tidak terjadi apapun. Apa? Ha, ha, ha. Siapa yang tidak bisa mengendalikan raket? Wow, kukira Aileen tidak bisa membuatku terkejut lagi. Aku tidak suka permainan ini. Dua-satu, adikku. Ada keributan di kampus tru. Mia, selebritis lokal memutuskan untuk masuk kampus. Rindu aku, rakyat jelata. Trend baru telah tercipta. Hei, tenanglah. Parodi yang menyedihkan. Aku yang pertama dapat tanda tangan. Pendaratan keras, sakit. Taukah menulis pada Nancy cantik? Akanku tanda tangani semuanya. Kupasang dalam bingkai. Potong rambut kalian. Aku sudah tertampar terus. Bukankah aku mengalami gegar otak? Perbaiki daya konsentrasimu. Teman-teman, aku tidak akan mengikuti triknya. Kukirimkan tautan ke terapis gratis. Berhenti berlangganan saja. Apakah seburuk itu? Ini pakaian terbaikku. Jaringan pembenci mulai bekerja. Tapi tertulis non-si di sini. Diamlah sebentar, Nancy. Presiden mengirimkan teks padanya. Hei, hentikan banjir tidak suka ini. Apa yang terjadi? Kenapa kau bingung? Minggirlah kekacauan biar ku jelaskan pada kalian. Kenalkan saudari kembarku, Aileen. Apa ini masuk akal? Kalian sangat mirip. Ini hal yang mistis. Seperti di film, ala punya selera yang sangat buruk. Dengan hidung itu, aku tidak yakin dengan ikatan kekeluargaan. Aku dipermalukan sebelum masuk kelas. Aku menyebutnya Mogli karena dia punya kecemasan. Ayo berlarilah sembunyi dalam lubangmu. Oh, kalian semua sangat jahat. Aku akan selalu dalam bayangan saudariku yang keren. Akanku hancurkan citra pemalu dan pendiamnya. Katakan aku harus apa? Tentu saja tugas yang sulit. Kompetisi ratu kampus sesuai yang kubutuhkan. Aku harus keluar dari zona nyaman. Aku yakin ini aman. Kau akan melihatku menang. Akhirnya, aku akan menjadi sorotan kampus ini. Dan bukan saudariku yang narsis. Berikan jalan untuk ratu. Jangan terjadi lagi. Seperti itulah aku patahkan hidungku. Burung kartun di mataku. Dan juga penyihir yang jahat. Dia di tempat yang sepantasnya. Kertas apa ini? Aku tidak mengerti untuk apa menggelar kompetisi kalau semua orang tahu siapa pemenangnya. Oh, lelucon yang konyol. Siapa yang akan menang? Ayolah, tentunya aku kan. Aku akan jadi ratu. Ehm, tempatnya siapa lagi? Kau memang layak. Ya, selamat untuk kemenangan di masa depan, cantik. Tunjukkan kemampuanmu. Penonton pasti suka pakaian indah ini. Pesaing tidak punya kesempatan. Kurasa topik ini berakhir. Jatuh hingga dasar. Bagaimana kompetisinya? Hmm, tidak ada pilihan lain. Setelah penghinaan itu, aku harus menang bagaimanapun caranya. Itu tidak akan berhasil. Bagaimana kalau mimpiku jadi nyata? Semoga beruntung. Kesalahan penata gaya. Lihat siapa itu. Jaketnya buruk. Ambil. Untuk apa? Mereka memilih waktu terbaik untuk datang. Jangan memperlakukanku seperti pelayan. Berpakaian seperti petugas pembersih. Ayo menyapulah. Apa? Kesabaranku sudah habis. Bersantailah di sini, pemberontak. Sejauh ini ronde pertama kompetisi tidak berjalan lancar. Bahkan nyangkut di rambutnya. Oh iya, lelucon lucu. Aku harus naik ke panggung. Kau bisa membantuku. Bagaimana aku tampil seperti ini? Aku terlihat konyol. Bukan kekalahan bila melompati nomormu. Kami akan bertahan. Anak-anak, ayo bersiaplah. Ada kekacauan apa ini? Saudariku yang payah belajar warna. Biar ku rapikan. Biar Eileen bersih-bersih. Hebo sekali. Mana popcornku? Apa kau mempercayai kebohongan itu? Cukup basa-basinya. Tidak bersimpati sama sekali. Pergilah buat para penonton bangga. Tapi laguku bagaimana, Pak? Cinderella bernyanyi sambil bersih-bersih. Dan kau juga. Aku bisa tampil cepat dan mulai bersih-bersih. Tapi aku tidak punya pakaian bagus. Maaf, semua pakaian sudah diambil. Bapak tidak bisa membiarkanmu. Iya, ini jalan buntu. Aku ada ide. Oh, ikuti permainannya. Rasanya menyenangkan banyak keahlian. Sayangnya komunikasi kampus bukan salah satunya. Tapi saat aku jadi ratu, semua akan lancar. Tunggu, ada yang tampil menggantikanku. Sial. Semoga beruntung, Mia. Kau yang terbaik. Kami percaya padamu. Berjuanglah. Aku penyanyi yang tepat. Ini album baruku. Ehem. Di ketinggian langit biru. Dia unggul dariku lagi. Ayo bersih-bersih. Semuanya seperti di rumah. Mia bersenang-senang dan aku bekerja. Harusnya aku memenangkan persaingan ini. Badai salju menghalangi kita. Kau dan aku membara bagai burung. Tidak terlihat kacau dari bawah bulu mata. Karena kau di rerumputan. Aku menangis terus-menerus. Pengarah suara sudah berakhir. Hentikan suara jelek itu. Ayolah. Kembalikan tiket uangnya. Ini sebuah kegagalan. Biarkan saja. Di Instagram aku punya banyak foto dengannya. Lupakan soal hidup saat aku dekat. Akulah inspirasimu. Kalian dengar suara indah itu? Benar. Bakatnya terdengar sampai panggung. Kau cantik, matahariku. Semua jiwaku kau kuasai. Suara basnya masuk. Aku dalam keramaian. Lanjutkan keseruannya, Elin. Gadis itu sangat berbakat. Ups. Pel ini memberiku banyak inspirasi. Ya, seperti yang mereka bilang. Terima kasih untuk sambutannya. Aku yang merekomendasikannya. Aku benar-benar tersentuh. Lorongnya penuh. Kami akan mengutusnya ke faktor true. Terima kasih. Kau yang terbaik. Sampai jumpa. Kau bernyanyi dengan indah. Aku berusaha yang terbaik. Kau akan merekam video untuk lagumu. Kita harus menunggu sebentar. Bukan masalah, teman-teman. Tenang saja. Dia tidak bisa mengalahkanmu. Aku tidak mau ikut kompetisi. Aku harus membahas Elin karena mempermalukanku. Aku bangga bisa menyaksikan mahal karyamu. Wow, duduklah agar tidak jatuh. Jacqueline mengeluarkan album musik. Aku tidak boleh kehabisan. Bagaimana dengan simpati untukku? Wow, dia idol aku. Ada keributan apa itu? Aku di sini. Halo. Mereka mudah dimanipulasi. Hai. Tidak, aku tidak mau mengantri. Sepertinya kampus kami dapat kejutan yang besar. Ayo, semuanya milikmu, Jacqueline. Wow, aslinya dia lebih cantik. Mudah dipengaruhi. Mereka tahu liriknya. Aku bisa mengatasinya. Seorang Dewi. Kebakan yang hebat. Pendidikan itu lebih penting. Hei, cubit aku. Baiklah, aku lihat. Aku lihat. Diamlah, anak-anak. Hasrat sekuat itu berbahaya bagi kesehatan. Dosen dapat tanda tangan lebih dulu. Kau bisa tanda tangani ujian ini. Aku jarang melihatnya. Aku temannya Mia. Aku duluan. Hidupku tidak sia-sia. Tolong tulis beberapa kata. Aku tidak tahan dengan kebrutalan ini. Tidak manusiawi. Mungkin lain kali. Sepertinya tidak ada pengejaran. Dengar, bintang sejati selalu mengubah penampilan agar tidak dikenali. Aku harus bekerja. Semoga tidak bertemu penggemar brutal. Di sini. Sempurna. Sepertinya aku tidak diawasi. Aduh. Wow, Mia. Transformasi yang menawan. Ayo. Kuharap kutubuku tidak sedih karena kehilangan kacamata. Kenapa Jacqueline lama sekali? Dan apa ini? Kau pasti bercanda, Eileen. Ada tamu istimewa di sebelahku. Jangan lupa komentarnya. Kecub jauh. Tidak akan kubiarkan kau menghancurkan hidupku. Aku mau minta naik gaji. Kau mau kemana, mata empat? Biarkan aku masuk. Kami hanya terima tamu VIP. Itu benar. Aku tamu VIP. Aku tidak percaya. Tapi temanku adalah Jacqueline sang penyanyi. Ini buktinya. Kau teringat seseorang? Tidak akan berhasil. Anak remaja suka dengan Photoshop. Menyingkirlah dari pintu masuk. Sampai nanti. Tempat yang keren. Gaya rambut yang bodis. Cocok dengan warna matamu. Layanan yang keren. Terima kasih ya. Akhirnya aku bisa mencicipi makanan ini. Bagaimana memakannya? Kau sangat lucu, Mia. Itu serbet untuk membersihkan diri sebelum makan malam. Oh, makannya susah dikunyah. Tepat sekali. Kau ini lucu. Selamat datang di klub kami. Percaya atau tidak, tadi ada gadis aneh menyamar jadi dirimu. Itu konyol. Penjagaan yang hebat. Bisa kau bayangkan, lalu dia bilang padaku Brad Pitt mengajakmu berkencan. Wow, dia dalam kategori usia yang salah. Oh tidak, Mia menemukan kita. Penyamaran. Ku akan segera berakhir. Hai, menikmati pertemuan akrab tanpa diriku. Kenapa kau tega, Jacqueline? Situasi ini mengejutkanku. Apa pandanganku kabur? Sihir apa ini? Aku sudah bosan dikira sebagai gadis kutubuku terus. Pantas saja. Kalian sangat mirip. Aku sedang bicara pada Mia. Hidungnya tidak membuatmu takut. Namaku Aileen. Aku dan Mia anak kembar. Dia hanya berpenampilan seperti kutubuku. Oh, begitu. Mia, saudarimu keren. Ayo berfoto bersama. Beri kedipan pada pelangganku. Senang makan malam denganmu. Jangan buat saudarimu marah. Tentu saja, kawan. Kau menginjak-nginjak otoritasku, penipu kecil. Wow, foto kami meledak di media sosial. Hari ini kau sudah melebihi standar. Ya, cukup glitternya penampilan seorang ratu. Wow, aku terkejut. Aku terkejut. Lihatlah dia. Gaun ini untuk malam berbintang. Sangat elegan. Hei, lihat kain ajaib ini. Kilauannya sangat mempesona. Siapa orang asing cantik itu? Kau tidak menduganya? Bagaimana malamu, Pak Khan? Mungkin aku akan bergabung. Kau sudah di sini? Kau terlihat hebat. Aileen sangat mengemaskan. Dia seorang murid, kan? Dan dia punya suara yang indah. Makan malam kemarin bersama bintang layak dihormati. Ayo, mendekatlah. Kita kan keluarga. Tanda silang apa ini? Ini kejutan. Jangan perhatikan. Semua sudah dipikirkan. Mia masih menyalahkan saudarinya karena mempermalukannya. Apakah Aileen bisa lolos dari balas dendam atau Mia dapat yang dia inginkan? Kau pilih aksesori yang lucu. Kau beli di mana? Aku harus menambah stok pinku. Membuatmu terkejut. Sekarang malamnya dan gaya rambutnya benar-benar kacau. Menyedihkan. Dengan gaun seperti itu, kau tidak akan bisa menang, ayam. Terbanglah sana. Dia tidak akan marah. Tidak, itu candaan kami. Takdir buruk yang diberikannya. Aku harus perbaiki ini. Tepat sekali. Aku akan berikan kawat ini kehidupan baru. Ayo kita mulai. Ya, tidak sempurna, tapi punya banyak pilihan material. Aku tidak percaya. Ini menakjubkan. Lolos dari masalah lagi. Ayolah sayap. Ini aksesori bagus. Kau punya tangan emas. Itu kreativitas yang hebat. Aku bisa melukis potret. Momen kebenaran sudah tiba. Siapa yang akan jadi ratu kampus? Suasana sedang memanas sekarang. Aku tidak bisa menjelaskan betapa senangnya aku memperkenalkanmu. Ini hanya kami atau ada yang ingin memasukkan hasilnya? Apa yang harus kulakukan? Amplop mana yang berisi hasil yang tepat? Kemenangan adalah milikku. Siapa yang layak menjadi ratu? Berikan pendapat di kolom komentar. Sampai jumpa. 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 selamat menikmati